Selamat datang di channel Yudha Media HD, di segmen Bazar RP Riek Politik. Kalau saya diminta untuk meriek Ibu Megawati Soekarno Putri, ketum dari PDIP ini, pasti saya tidak akan kehabisan bahan karena bahannya banyak banget. Saya bilang Ibu Megawati ini adalah seorang pendendam. Mau bukti? Buktinya adalah lebih dari 25 tahun dia anggurin SBY, didiemin. Diketemuin juga enggak, salaman di depan umum juga enggak. Nah di 2024 ini Ibu Megawati menemukan musuh baru, musuh yang dia besarkan sendiri, yaitu Joko Widodo. Dan sampai sekarang rasa amarahnya ini masih sangat membuncah dan makan semakin membesar begitu. Elit-elit PDIP macam Hasto dan teman-temannya juga ibaratnya Ibu Megawati sudah marah dan panas serta terbakar justru disiram bensin. Jadi makin-makin memanas begitu. Bahkan di suatu kesempatan, Jarod Saiful Hidayat, kader dari PDIP, mengatakan atau menyebut Mas Gibran itu sebagai anak haram konstitusi. Sebenarnya, kata Jarod, PDIP ini tidak akan keberatan untuk berlabuh ke perahunya Prabowo Subianto. Asal, enggak ada Jokowi-nya. Ya, kita lihat aja nanti. Apakah pemerintahan ke depan itu masih dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi masih cawe-cawe di situ secara intensif? Apakah masih ada ketergantungan yang sangat besar antara Prabowo terhadap Jokowi? Kita lihat aja nanti. Itu akan menunjukkan karakter kepemimpinan seseorang. Bukankah di situ ada Gibran? Yang pelanggar konstitusi dan banyak orang sebut ini anak haram konstitusi. Ada Gibran di situ. Jadi, kita lihat aja seperti itu konteksnya. Kalau misalnya, dalam konteks apakah Pak Jokowi tetap berperan, tentu saja sangat berperan. Dan ini kan bentuk lain dari upaya Pak Jokowi untuk berperpanjang masa jabatan beliau. Jadi, ini perpanjangan jabatan dalam bentuk lain. Dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang tergantung Pak Prabowo bagaimana? Oh, itu yang nanti akan dilihat oleh PD Perjuangan. Iya, kita lihat seperti apa nanti. Menarik. Oh, belum. Oh, iya, iya. Artinya kan paling nggak jadi oke indikator oleh PD Perjuangan. Oh, ini seperti apa. Kalau masih kuat dominasinya Pak Jokowi. Ya, hampir dipastikan benar-benar ada di luar. Luar jauh, luar dalam. Ah, jadi kebaca ya. Mau gabung, kita tuh juga ganti sama kursi dan tawaran menteri. Cuman kita gabung kalau sudah nggak ada Jokowinya. Bu Mega marah benar soalnya sama Jokowi. Cuman kalaupun nggak ada Jokowi, ada Gibran. Kan terpilih, ya kan? Nggak bisa kemudian tiba-tiba Megawati dan PDIP-nya mensyaratkan boleh PDIP gabung. Cuman Gibran-nya dipecat, ganti yang lain. Kan nggak bisa. Gimana dong? Kemudian ini agak kasar juga nih menyebut Mas Gibran sebagai anak haram konstitusi. Nah, tapi kalau misalkan kita denger dengan seksama, ini bentuk kekecewaan dari PDIP ini memang tidak berujung gitu. Kayak orang tantrum, marah, serang sana-serang sini. Pokoknya kalau ada Jokowi-nya tetap nggak mau. Cuman Prabowo mau nggak ya kalau misalkan disuruh lepas dari Jokowi gitu, mau nggak ya? Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, pan, terus setia. Tapi di balik itu saya merasa ada tiga presiden yang meng-endorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu Presiden Jokowi, ya kan? Tuh, dengerin. Tidak apa lagi, bener nggak? Nggak wajar itu, kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa? Mau apa? Dengerin. Bener nggak? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan, kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin. Beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga. Ya Pak menantunya, Pak. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Oh, akan ada yang tersinggung. Feeling saya kayaknya beliau juga. Dukung saya juga, saya kira. Iya kan? Yang saya perjuangkan, apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Oke, oke, oke. Yang tadi soal Bung Karno kayaknya bakal seru nih. Bakal seru beberapa hari ke depan nih. Bakal jadi berita. Yakin dah, yakin. Yakin. Bung Karno bukan cuma milik satu partai. Tapi milik kita semua. Dan kita sama-sama tahu siapa yang paling suka untuk menggunakan nama Bung Karno untuk setiap kampanyenya. Iya bener. Merataan. Masalahnya kekayaan ini harus kita berjuang bersama agar kekayaan ini bisa diratakan, bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita. Kalau kita jujur, kita lihat betapa ada warga negara Indonesia yang begitu hebat, tapi begitu banyak juga rakyat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini tugas kita bersama. Jadi, seolah-olah, leadership ini nanti akan dihasilkan oleh Organisasi-organisasi seperti yang kita punya, PAN, Gerindra, partai-partai lain. Saya yakin semua partai di Indonesia punya orang-orang baik. Dan punya orang-orang tidak baik. Mari kita lakui. Kita boleh punya jiwa kors, Tapi kita juga harus introspeksi diri. Di Gerindra pun juga banyak yang kurang baik. Banyak yang baik, banyak yang kurang baik. Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang baik. Sekarang, bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Dengan demikian, Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Jangan mengganggu. Kita mau kerja. Jangan remel anda. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Hehehe. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam, kita berpikir, saya berpikir siang dan malam. Bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Pidata dari Prabowo Subianto di acaranya PAN ya teman-teman semua. Poin-poinnya menarik begitu. Yang pertama adalah soal bagaimana Prabowo Subianto ini merasa bahwa di-endorse oleh presiden-presiden terdahulu. Dan yang paling pertama disebut adalah Jokowi-Dodo. Begitu. Jadi ketika PDI mengatakan, saya mau gabung kalau misalkan Jokowi tidak ada. Wah susah bos. Susah benar. Jokowi adalah endorser pertama yang disebut oleh Prabowo untuk kemenangannya di-pres 2024 kali ini. Kan begitu. Nah kemudian juga ada yang ngelekit juga nih. Prabowo mengatakan salah satu presiden yang mungkin juga di belakang saya untuk mendorong saya jadi lebih kuat adalah Soekarno. Karena menurut Prabowo Soekarno itu lebih besar daripada sekedar untuk dieksploitasi gitu oleh satu partai. Karena Soekarno milik kita semua gitu. Wah ini. Ini, 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 ini. Tapi kita perlu denger lah kalau misalkan kalimat ini tuh kalimat yang perlu ditafsirkan kira-kira kubu dari PDIP gitu kan yang seringkali menggunakan nama Soekarno untuk setiap kampanyenya. Merasa tersinggung gak ya kira-kira ya? Bahwa tadi saya sudah amini pernyataan Pak Prabowo bahwa Bung Karno itu adalah milik rakyat, milik bangsa, bukan milik satu partai politik tertentu. Ya itu kami amini dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi harus diakui bahwa satu-satunya partai politik di parlemen atau bahkan mungkin partai politik non-parlemen lainnya yang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mencantumkan satu misi perjuangan untuk membumikan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Jadi dengan demikian hubungan Bung Karno dengan PDI Perjuangan bukan hanya hubungan biologis karena Ibu Mega adalah putri pertama beliau tetapi juga ada hubungan ideologis dan juga ada hubungan historis organisatoris. Mengapa? Karena dulu embryo PDI Perjuangan adalah partai nasional Indonesia. Tapi sekali lagi namun demikian kami tidak pernah punya motif untuk meletakkan Bung Karno, mengkendirkan Bung Karno hanya menjadi milik satu partai politik tertentu. Kedua, mengenai tendensi pernyataan Pak Prabowo dikaitkan dengan pernyataan Pak Ganjar Pranowo. Dalam dunia politik interpretasi dan penafsiran itu sangat mungkin terjadi. Kita tidak bisa melarang orang untuk berpikir dan beropini. Tetapi satu hal yang pasti kalau kita berpegang pada rule of game organisasi, maka sudah kami tegaskan berulang-ulang bahwa menyangkut keputusan strategis partai ke dalam dan keluar, apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara, ada pada hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan itu kewenangan yang dimiliki Ibu Mega menurut AD ART kami. Namun demikian, Ibu Mega masih mau mendengar pernyataan, pendapat, usulan, akar rumput tentang bagaimana sih KPD Perjuangan. Oleh karena itu, tanggal 24 dan 26 Mei yang akan datang, akan digelar sebuah rapat kerja nasional partai. Salah satunya adalah Ibu Mega ingin mendengar lebih dahulu bagaimana pandangan, saran, dan masukan para pengurus partai di bawah tentang keputusan politik ini. Di sanalah baru PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ketua Umum akan menentukan arah politik selanjutnya. Apakah berada atau di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Namun demikian, satu hal yang pasti, Pak Caja dan Bung Daniel, bahwa ideologi PDI Perjuangan itu adalah Pancasila. Esensi daripada Pancasila itu adalah gotong royong. Jadi tidak mungkin PDI Perjuangan akan mengganggu pemerintahan Pak Prabowo. Karena ideologi kita memberikan tuntunan utuh itu. Tetapi cara kita membantu pemerintahan Pak Prabowo kan tidak harus masuk di dalam parlemen. Justru dengan mengambil fungsi pengawasan jalannya kekuasaan pemerintahan, justru kita ingin membantu cita-cita Pak Prabowo untuk membuat pemerintah rakyat ini tidak lapar, menjaga kekayaan negara agar tidak dicuri, dan sebagainya. Itu visinya PDI Perjuangan. Tapi sebagi Caja, keputusan hal itu ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, bukan di tangan yang lain. Ditahan dulu Bang Basarah, kalau begitu saya balikan. Kita kayaknya nggak selesai nih, Bung Karno dan juga PDIP. Bang Daniel, di PDIP, ADART itu adalah falsafa Bung Karno. Gerinderang nggak punya, jadi nggak ada yang salah dong kalau PDIP mengklaim Bung Karno. Ini seperti apa? Boleh dijawab? Iya, siapapun boleh mengklaim, tapi tidak bisa tentu menyatakan bahwasannya Bung Karno adalah milik satu kelompok. Itu justru mengkerdilkan Bung Karno. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Basarah bahwasannya Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bahkan milik dunia. Karena pikiran-pikiran bernas dari Bung Karno itu adalah pikiran yang maju, yang sangat kontekstual bahkan sampai dengan detik ini. Jadi semangatnya kalau kemudian ada yang secara administratif, itu kemudian meletakkan falsafah dan pemikiran Bung Karno sebagai rujukan utama, itu baik tentu. Tapi yang jelas semua partai politik pun demikian seluruh rakyat Indonesia, itu juga punya semangat yang sama secara subtansial terkait dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Termasuk Pak Prabowo, termasuk Gerindra misalnya. Kalau Anda baca manifesto Gerindra, itu banyak sekali memuat pikiran-pikiran Bung Karno tentang berdiri cari, tentang kebudayaan dan sebagainya. Oke, itu dia. Kata Amat Basarah di sebuah wawancara di televisi nasional mengatakan, ya karena memang satu-satunya partai di Indonesia yang kemudian mencantumkan nama Bung Karno sebagai rujukan penting dari partai ADART-nya adalah PDIP Perjuangan. Jadi ya enggak apa-apa kalau kami mengklaim bahwa kami adalah turunan ideologis dari seorang Soekarno. Ada yang tersinggung ya ternyata ya. Makanya jangan suka ngasih syarat kalau misalkan diajakin koalisi. Kalau mau ya mau, kalau enggak enggak gitu aja deh. Masa ngasih syarat saya mau gabung kalau Jokowi enggak ada. Kan itu wakilnya anaknya. Masa anaknya juga suruh pergi? Wah, gimana sih? Oke, sekitar dulu video kali ini. Komen di bawah ya kalau punya unok-unok tentang hal ini. Saya mau tahu juga nih komentar teman-teman semuanya. Saya Abdul, ciao.